Selamat sore Sobat Medkom semua, bertemu lagi di program Medkom hari ini yang bakalan terus membahas isu-isu dan topik-topik yang menarik dan sedang panas di publik. Nah hari ini, elektabilitas dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Alk Caya Purnama menjadi tertinggi dalam survei Bank Kompas bertajuk Elektabilitas Calon Gubernur Rujukan Publik Jakarta. Survei ini menempatkan Anies berada di posisi teratas dengan raihan elektabilitas 29,8% dan di sesuahok dengan 20%. Muncul wacana Anies versus Ahok Jilid 2 di Jakarta. Nah, sudah bergabung dengan kita Bang Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Selamat sore Bang Deddy. Halo, selamat sore. Oke Bang Deddy, ini Ahok kembali muncul mewarnai dinamika Pilkada Jakarta ya setelah namanya ternyata berada di posisi kedua di bawah Anies pada survei Lid Bank Kompas ini. Muncul wacana rematch Ahok versi Anies ini, Gilid 2, di Pilkada Jakarta. Bang, kalau Bang Deddy sendiri melihat wacana ini, apakah rematch ini mungkin terjadi atau larut? Jadi, rematch atau berduet, mana yang paling mungkin? Ya, saya kira dua-duanya sebetulnya cukup dilematis begitu ya. Karena Ahok atau Bahasuki Cahaya Purnama itu memang satu sisi punya kans cukup besar dan juga punya loyalis yang cukup besar. Bahkan di Pilkada 2017 gitu ya, Ahok itu sebetulnya kan sejak awal diprediksi akan memenangi pertarungan melawan Anies Baswedan. Tapi memang terjadi perubahan sehingga kemudian Anies Baswedan bisa muncul sebagai pemenang di Pilkada waktu itu. Dan perlu dicatat bahwa kemenangan Anies Baswedan itu dalam exit pool yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu tidak disebabkan karena faktor skandal penistaan agama yang disangkakan kepada Bahasuki Cahaya Purnama. Tetapi perubahan pemilih itu justru muncul pasca debat. Artinya, Anies Baswedan memang dipilih karena faktor argumentasinya sekaligus gagasan-gagasan yang ditawarkan pada saat itu. Dengan data exit pool itu menunjukkan bahwa Ahok sebetulnya tidak ada masalah dengan penistaan agama gitu. Hanya saja memang cukup mengganggu karena isu-isu Sarah, isu-isu identitas ini akan ramai dalam proses kampanyenya. Nah ini yang mungkin menjadi beban bagi pengusung Bahasuki Cahaya Purnama di Jakarta. Kalau dari sisi pemilih, sebetulnya pemilih keduanya sudah tetap. Artinya Anies Baswedan memang tinggi, kemudian Ahok juga cukup tinggi. Tinggal bagaimana kemudian memasukkan pemilih-pemilih yang non-fanatis itu tadi. Nah, kalau kemudian itu diambil sebagai bagian dari pembeda nanti untuk suara keduanya, memang yang lebih potensial menang adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan besar kemungkinan juga akan diserang dengan isu-isu Sarah, isu-isu identitas, dianggap misalnya intoleran misalnya. Tapi Anies Baswedan punya sederet bukti-bukti bahwa dia tidak intoleran selama memimpin Jakarta. Bahkan kita ketahui dalam beberapa kampanye Anies Baswedan, termasuk di Jakarta maupun di Pilpres kemarin, itu banyak disokong oleh tokoh-tokoh minoritas. Nah itu menurut saya yang cukup menarik dari Anies Baswedan. Nah Bahasuki Cahaya Purnama akan kesulitan dalam hal menghadapi serangan-serangan isu identitas itu. Yang kedua, alasan dilematisnya, kalau mereka berduet misalnya, atau bahkan mungkin terjadi rivalitas, PDI Perjuangan kan tidak punya kans untuk memajukan tokoh. Kalaupun kemudian PDI Perjuangan bisa mendapatkan mitra koalisi, itu terbatas. Hanya mungkin P3. Sementara partai-partai yang lain sudah lebih solid ke Kim. Partai-partai yang mengusung Anies mungkin andai saja tetap, itu pun sudah ada, yaitu PKS, PKB, Nasdem misalnya. Jadi ini memang agak rumit untuk mempertemukan Anies Baswedan dengan Bahasuki Cahaya Purnama. Untuk menduetkan juga akan lebih rumit, kecuali PKS mau menerima PDI Perjuangan dan PKS tidak mendapatkan tempat sebagai cawagup, kira-kira gitu. Sementara PKS sendiri sudah melakukan deklarasi Anies Baswedan, Sohi Buliman. Walaupun dari sisi peluang Anies Baswedan dengan Sohi Buliman ini juga mungkin akan mirip dengan Pilpres di mana Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi banyak anggapan, termasuk juga data-data dalam survei itu, Muhaimin dianggap sebagai yang agak membebani. Atau paling tidak kurang menonjol dukungannya atau kurang mampu untuk mengungkit elektabilitas pasangan. Sohi Buliman saya kira akan punya beban yang senada dengan itu. Jadi satu sisi menarik, menggabungkan Anies Baswedan dengan Ahok, tapi hitungan politiknya mungkin akan rumit di kalangan parti politik. Termasuk juga mungkin akan rumit di kalangan untuk pemilih kalau mereka misalnya akan terjadi rivalitas. Ini sempat Bang Dedy singgung-singgung juga tadi ya. Ini kan kita melihat kedua tokoh publik yang memiliki elektabilitas yang tinggi di Pilkada Jakarta ini, baik Ahok maupun Anies, sama-sama belum mendapat kepastian pengusungan dari partai. Baik dari PKS, PKB, dan PDP. Ini kira-kira kenapa sih Bang sebenarnya? Ya, karena satu sisi memang Anies Baswedan bukan kader partai. Sehingga untuk ukuran Pilkada, partai-partai itu akan mendukung dua tokoh yang paling potensial. Satu adalah tokoh yang memang kader partai, dimiliki oleh partai yang menonjol di daerah tersebut, atau sekurang-kurangnya adalah disepakati dari mitra koalisi. Yang kedua adalah tokoh yang memang punya kecukupan logistik. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa Pilkada itu cukup besar biayanya. Sehingga paling tidak mitra koalisi partai politik itu mendapatkan tambahan biaya untuk melakukan kampanye, termasuk publikasi, dan kerja-kerja politik sepanjang kontestasi. Itu kalau tokohnya tidak memiliki kelebihan di sisi logistik, mereka juga pasti akan berpikir dua kali. Dan kira-kira begitu. Sementara bagi Ahok, kenapa sampai hari ini juga belum ada yang mengusung, saya kira mereka terbebani dengan isu identitas sekaligus juga catatan buruk Ahok di masa periode silam di Jakarta. Dan mungkin mempertimbangkan kondisi kekuatan partai politik di Jakarta, di mana PD Perjuangan sekarang sudah tidak lagi bisa leluasa untuk menentukan siapa calon gubernurnya. Karena peluang PD Perjuangan adalah sebagai wakil. Itu pun kalau mendapatkan mitra yang memang cukup sepadan dan mau menerima. Kalau dilihat dari konteks yang ada di saat ini, PD Perjuangan saya kira memang akan cukup rumit menentukan bergabung ke Kim, tapi terjadi gejolak relasi dengan Joko Widodo, termasuk juga mungkin dengan koalisi Kim. Sementara dia mau mendukung Anies Baswedan juga mungkin terganggu dengan mitra-mitra koalisi yang belum tentu menyerahkan tiket cawagupnya ke PD Perjuangan. Jadi memang akan cukup rumit di sana. Dan barangkali Ahok ini akan lebih potensial kalau ditempatkan di daerah lain. Misalnya Bangka Belitung, atau mungkin di Sumatera Utara. Di tempat-tempat yang menurut saya tidak terlalu signifikan dalam pergesekan isu-isu identitas, utamanya adalah isu identitas muslim. Tapi kalau isu identitas yang non-muslim, saya kira tidak akan cukup bermasalah. Jadi pertimbangan semacam itu cukup bisa dijadikan sebagai faktor kenapa kemudian Ahok juga belum ditentukan untuk di mana tempatnya. Bang Dedy, ini kan sangat menarik ya. Baik Anies maupun Ahok adalah dua nama yang teratas dalam survei Jelang Pilkada Jakarta. Keduanya juga sama-sama mantan gubernur DKI Jakarta. Kenapa kedua nama ini yang justru jadi top teman masyarakat Ibu Kota sih Bang? Apa masyarakat berarti puas dengan masa kemimpinan dua orang ini sehingga tidak ada nama-nama lain atau bagaimana Bang? Satu sisi saya kira, pemilih itu akan menentukan dari pengenalan mereka terhadap kandidat. Dan memang di Jakarta, yang cukup dikenali adalah Anies Baswedan dengan Basuki Ceyapun Nama. Dikenali dalam artian kinerja mereka tentu ya, bukan karena faktor sekedar mengenal nama. Publik Jakarta saya kira sudah merasakan bagaimana Anies memimpin, termasuk juga bagaimana karakter Ahok memimpin. Dan sejak 2017 sampai hari ini, saya kira dua-duanya memang sudah memiliki loyalis yang sepadan, dalam artian cukup besar, kira-kira begitu. Dan nama-nama lain saya kira yang muncul juga tidak terlalu signifikan. Ahmad Riza Patria misalnya, meskipun pernah juga memimpin di Jakarta, bahkan mendampingi Anies Baswedan, juga tidak signifikan karena hanya sebatas calon, sebagai wakil gubernur waktu itu. Sementara Basuki Ceyapun Nama sudah menjadi gubernur dan cukup panjang durasinya menggantikan Jokowi Dodol, terlebih karakternya yang menurut saya tidak seperti biasa, keras, itu akan menarik bagi publik karena dianggap sebagai sosok yang berani. Meskipun juga ketegasan itu belum tentu sebagai satu hal yang berdampak pada keberanian, kira-kira begitu. Jadi kalau membandingkan dengan nama-nama yang lain, bahkan mungkin dengan Kaisang Pangharap misalnya, yang hanya mendapatkan 1% dalam survei Libang Kompas misalnya, itu karena memang mereka tidak bisa menilai apa yang perlu diharapkan dari Kaisang, kecuali sebagai putra presiden, kira-kira begitu. Terlebih, sentimen Jakarta, pemilih Jakarta terhadap Jokowi Dodo cukup tinggi. Itu kemudian juga menjadi basis kenapa kemudian pemilih itu tidak ada pilihan lain, kecuali mereka menentukan pilihan yang cukup rumit antara Anies Baswedan atau Basuki Cahaya Purnama. Anies Baswedan tentu dihadapkan pada ekspektasi akan melawan kekuasaan, sementara Basuki Cahaya Purnama, pemilih mungkin dalam benaknya mengatakan bahwa ini adalah tokoh yang pernah diputus sebagai tokoh yang menista agama. Jadi cukup rumit kira-kira begitu. Bang, ini menarik yang sudah Bang Dedy bilang tadi, soal beban masa lalu Ahok, bisa dibilang seperti itu Bang, tentang penistaan agama ini. Kalau kita melihat dari hasil survei, ternyata Ahok ini cukup tinggi juga, elektabilitasnya di Pilkada Jakarta tahun ini, yang bakal dibilang tahun ini. Sebenarnya ganjalan masa lalu Ahok pada Pilkada 2017 itu ternyata tidak terlalu terdampak kah? Atau Abang melihatnya seperti apa? Akal ada efeknya kemasa yang dipilkada tahun ini? Atau tidak sama seperti justru melihatnya nanti Bang? Berdampak mungkin, ya, tapi tidak signifikan. Dalam artian sebagai pemilih Basuki Cahaya Purnama yang memang mereka sudah menyukai, mereka akan tetap konsisten memilih Basuki Cahaya Purnama kalau nama Basuki Cahaya Purnama ada di Kertas Suara. Tapi yang jadi persoalan adalah, Basuki Cahaya Purnama kan harus mengejar ketertinggalan dengan rivalnya. Kalau misalnya sama-sama terusung Anies Baswedan dengan Basuki Cahaya Purnama, berarti ada selisih yang harus dikejar untuk bisa meninggalkan Anies Baswedan. Nah, mencari selisih itu dipastikan adalah terhadap pemilih-pemilih baru. Bukan pemilih yang memang selama ini sudah loyal terhadap Ahok. Dan pemilih baru akan cenderung untuk memberikan penilaian yang juga baru. Salah satunya adalah menilai Ahok ini pernah menista agama, mungkin karena sentimen identitas dan segala macamnya. Itu yang akan menyulitkan, kira-kira begitu. Jadi, kalau kemudian exit pool dilakukan misalnya ya, di 2017 yang lalu begitu, bahwa faktor isu identitas itu tidak menjadi alasan yang signifikan kenapa pemilih itu menentukan pilihannya pada calon pemimpinnya misalnya. Itu benar, karena memang mereka yang sudah memilih tidak akan melihat lagi identitas. Tapi yang jadi persoalan adalah alasan-alasan mereka meninggalkan tokoh. Nah, ini kadang-kadang isu identitas muncul. Jadi, sebagian orang yang mengatakan, saya akan memilih Anies Baswedan. Apakah karena faktor agama? Oh, bukan. Tapi karena Anies Baswedan berprestasi, membangun Jakarta, dan segala macam. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa tidak memilih Ahok? Itu alasan, karena dia pernah menista agama itu muncul. Tapi bagi mereka yang menentukan memilih Anies, belum tentu gara-gara faktor Ahoknya. Jadi, ini cukup dilematis. Dan saya kira akan menjadi pertimbangan partai politik, termasuk juga pertimbangan koalisi, untuk menentukan Ahok itu untuk diusung atau tidak. Karena memang cukup riskan. Jadi, yang perlu dipahami adalah, kalau isu identitas itu ditanyakan apakah akan berdampak pada keterpilihan seseorang, itu jawabannya tidak. Tapi kalau isu identitas itu berdampak pada ketidakterpilihan orang, itu bisa saja iya. Jadi, isu identitas lebih banyak digunakan orang untuk menolak ketokohan, gitu ya. Bukan untuk menerima, kira-kira begitu. Bang, ini kan menarik, kalau 2017 yang lalu kan masih ada Jokowi Efek di Ahok dan ada Prabowo Efek di Anies pada 2017. Nah, kalau di pilkada 2024 ini, apakah Jokowi Efek dan Prabowo Efek masih ada atau benar-benar luntur di pilkada DKI Jakarta nanti, Bang? Sudah tidak begitu signifikan, saya kira. Karena terbukti pengaruh Jokowi Dodo juga tidak signifikan juga ke kandidat-kandidat yang mungkin akan diusung oleh koalisi, Gerindra, dan yang lainnya, begitu. Sementara Prabowo Subianto juga sudah terbukti melepaskan identitasnya dia dari Anies Baswedan. Artinya kalau beberapa tahun yang lalu Anies Baswedan dianggap mendapatkan limpahan suara dari Prabowo Subianto, saya kira hari ini juga tidak. Terlebih, Jakarta, kalau kita baca di pilpres begitu ya, Jokowi Dodo sendiri juga tidak banyak mempengaruhi. Meskipun memang Prabowo Subianto bisa cukup signifikan mendapatkan suara, itu lebih banyak karena dari loyalis-loyalis partai yang memang sudah loyal terhadap Prabowo Subianto. Bukan karena faktor tokoh yang lainnya, kira-kira begitu. Bang, ini pertanyaan terakhir. Karena ini bakalan menarik untuk publik, terutama di Jakarta melihatnya. Akankah Ahok dan Anies ini rematch di Jakarta dan pertarungannya bakal seperti apa? Saya kira itu agak sulit ya. Kalau dilihat dari sisi peluang mungkin masih di bawah 50% lah untuk bisa di Jakarta dihadiri oleh Anies Baswedan sekaligus Basuki Cahaya Purnama dalam satu kontestasi. Tetapi justru peluang duet antara Anies Baswedan dengan Ahok itu malah lebih besar. Dengan asumsi bahwa PKS mau merelakan posisinya sebagai Cawagup dan ketika PDI Perjuangan masuk, dengan harapan bahwa antara koalisi PKS-PKB Nasdem dengan koalisi PDI Perjuangan, sama-sama berharap untuk mengalahkan rival yang akan muncul dari kelompok Prabowo Subianto Joko Widodo. Kalau itu terjadi, saya kira itu lebih mudah dibandingkan dengan ketika Anies dengan Ahok itu menjadi lawan. Jadi bisa dibilang Pilkada 2024 ini rematch antara Ahok dan Anies lebih kecil kemungkinannya ketimbang duet Ahok dan Anies. Seperti itu kira-kira Bang ya? Betul, betul. Saya kira terlihatnya akan semacam itu kalau kita lihat bagaimana pola pembentukan koalisi sekaligus bagaimana sentimen PDI Perjuangan dengan kelompok Joko Widodo yang mungkin dimotori oleh koalisi di Prabowo Subianto-nya. Baik, terima kasih Bang Deddy Kurnia Syah sudah bergabung dengan kita dalam perbincangan Ahok dan Anies. Akankah terjadi rematch di League 2? Terima kasih banyak Bang Deddy. Terima kasih sobat-sobat Medcom yang telah hadir dalam Medcom hari ini. Sampai ketemu lagi di topik-topik yang lainnya yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.